Warga dibuat penasaran dengan lamanya pengungkapan pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu atau Amel Ada salah satu warga yang berupaya membongkar pembunuh Tuti Amel itu melalui cara gaib Jadi ada seorang yang bicara langsung dengan Jin Almarhumah Amel Nah Jin yang diakini sebagai Jin Almarhumah Amel ini menceritakan apa yang dialaminya loh Dari wawancara, Jin Amel itu menyebutkan ada dua pelaku Ini artinya sesuai dengan dugaan dari polisi bahwa pembunuhnya bukan satu orang Namun nama yang disebutkan dalam rekaman disensor dengan tujuan memberikan ruang bagi kepolisian Rekaman wawancara Jin Amel dengan seseorang ini diunggah di akun Youtube Freddy Sudarianto Sport Pengelola akun ini menjelaskan dia ngaku merinding mendengar pengakuan Jin Amel Freddy mengatakan sengaja menyensor dua nama pelaku yang menghabisi Tuti dan Amel Suara, sengaja disamarkan karena tidak mau mendahului aparat kepolisian Semuanya ada di aparat kepolisian, kita sebagai pemirsa warga saja Jadi tidak akan disebutkan nama dan sebagainya Akan disamarkan, ujar Freddy Nah dari rekaman wawancara, Jin Amel mengungkapkan bagaimana detik-detik dia dihabisi pembunuh Jin Almarhumah Amel mengatakan dia posisi sedang tidur kemudian bangun dan melihat ibunya sudah dihabisi pembunuhnya Tiba-tiba saya lihat ibu Saya dikejar sama bapak, dipukul juga Ujarnya suara Jin Almarhumah Amel diiringi dengan tangisan Dalam rekaman bagian keduanya, Jin Almarhumah Amel ditanya seorang ahli gaib ini Di mana posisi handphonenya Jawaban dari Jin Almarhumah Amel yaitu air panjang Entah apa maksudnya Warganet yang mendengar Youtube ini menduga air panjang itu adalah sungai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton